Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa Adalah Firmanya yang disampaikan oleh Pester Dorkas Daud dari Hope ACC dan Dorkas Ministries. Selamat mendengarkan. Oke, yang penting bagi kita saudara, sesudah melampaui tahun-tahun yang lalu menjadi orang Kristen, kita harus tahu bahwa sebetulnya kita itu sedang menentukan tujuan hidup kita. Jadi kekresenan tanpa tujuan adalah kekresenan yang kosong. Kekresenan tanpa motivasi adalah kekresenan yang hampa. Nah, untuk kita bisa menentukan tujuan hidup kita, kita perlu menentukan sebuah pilihan. Dan, kita perlu tahu bahwa pilihan yang kita buat hari ini, itu sebetulnya membentuk kita. Membentuk kita menjadi siapa kita di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita di masa yang akan datang, itu ditentukan oleh pilihan Anda saat ini. Anda menjadi orang yang berguna, atau Anda menjadi orang yang terpuruk, Anda menjadi orang yang berhasil, atau Anda menjadi orang yang kalah terus-menerus, dan sebagainya. Itu ditentukan oleh keputusan pilihanmu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita temukan sebuah kisah dari seorang pemuda yang bernama Simpson. Semuanya kenal Simpson karena dalam cerita hidupnya, dia terkenal menjadi seorang pemuda yang sangat kuat. Sebab dia adalah seorang nasir Allah. Di mana letak kekuatannya, ada di rambutnya. Sehingga, dia tidak boleh dicukur rambutnya. Sebab kalau rambutnya dicukur, dipotong, kekuatannya hilang. Begitu perkasanya, dan kepahlawanannya, itu menggegerkan orang banyak. Tapi, sekalipun dia punya kemampuan yang luar biasa, dan Allah sebetulnya memilih Simpson menjadi orang pilihan di matanya, sehingga dia dijadikan nasir Allah. Namun, ada karakternya yang buruk, karakternya yang lemah di dalam Simpson, yang tidak pernah dia atasi. Dan yang paling parah yang membuat Simpson akhirnya terpuruk hidupnya, ketika dia mengambil satu keputusan, dengan menentukan pilihan. Melakukan cinta kilat bersama dengan Delilah. Perempuan Filistin, yang berhasil merayu dan membujuk Simpson yang perkasa, pahlawan orang Israel. Akhirnya, Simpson tertipu oleh Delilah. Akibat rayuan daripada Delilah, maka Simpson, tanpa sadar, dia membuka rahasia pribadinya. Dimana kalau rambutnya dicukur atau dipotong, maka kekuatan yang Allah berikan kepadanya itu akan hilang. Begitu Delilah mempunyai kunci daripada kekuatan Simpson, karena memang Delilah adalah wanita dari pihak musuhnya, itu sebabnya, dia langsung beritahukan kepada kaum bangsanya. dan cerjadilah pemotongan rambut Simpson, sehingga kekuatan Simpson hilang. Bagaimana akhir hidup daripada Simpson menyedihkan sekali? Hari-hari terakhirnya, dia menjadi seorang pemuda yang sudah dicungkil kedua matanya. Pemuda yang buta, dan menjadi seorang penggiling gandum bagi musuh-musuhnya. Sembari dia menggiling gandum dengan mata yang sudah buta, buta, dia dicemo'oh, dia diecek, dia dilecehkan. Mengapa? Karena Simpson salah di dalam mengambil satu pilihan. Cerita yang lain, ada seorang raja yang diurapi oleh Allah, yaitu Daud. Bagaimana Daud sebenarnya juga memiliki kemampuan, lebih daripada yang lain. Dia seorang penyair, dia seorang nabi, dia juga seorang panglima perang. Begitu indahnya, Allah memakai Daud sebagai seorang penyair. Kalau kita membaca buah tulisan daripada Daud dalam kitab Masmur, membangkitkan gairah penyembahan kita kepada Allah, dan membawa kita masuk kepada pengenalan yang benar akan Allah, yang begitu dasyat, ajaib, dan penuh dengan kasih setia. Daud kaya dengan kata-kata pujaan dan pujian kepada Allah, karena Daud memang seorang penyair yang hebat. sehingga membuat Daud menjadi seorang yang berkenan di hatinya Allah. Selain dari seorang penyair, dia juga nabi, karena dari tulisan-tulisan Daud, kadang-kadang merupakan pewahyuan, atau hasil pewahyuan daripada roh Allah. Pengurapan yang ada dalam dirinya. Pernyataan-pernyataan Allah sendiri bahkan berupa nubuatan-nubuatan, termasuk nubuatan pada waktu-waktu yang akan datang, di mana Mesias akan lahir, dan apa yang terjadi dengan Mesias itu sendiri. Jadi Daud bukan sembarang penyair biasa, tapi penyair yang diurapi. Itu sebabnya kata-katanya bukan hanya bermakna, tapi kata-katanya mengandung kuasa yang luar biasa. Juga dia penyair yang menjadi nabi, bahkan menjadi panglima perang. Kita semuanya tahu, dari kecil Daud sudah bisa memenangkan peperangan. Walaupun awal daripada peperangan adalah satu peristiwa yang sangat pincang, karena dia harus menghadapi Goliath, raksasa orang Filistin. Dia masih kanak-kanak, namun peperangan pertama itu, walaupun tadinya mengundang bahan tertawaan, orang-orang Israel, prajurit-prajurit Israel, bahkan Raja Saul sendiri, karena melihat anak kecil sudah berani menantang seorang raksasa. Namun di akhir peperangan itu, ternyata satu lawan satu, orang Filistin, Goliath, kalah di tangan Daud. Dengan cara yang sangat sederhana sekali, itu yang membangkitkan semangat keberanan di dalam tentara orang-orang Israel dan Raja Saul. Karena tadinya mereka ketika menghadapi orang Filistin yang diwakili oleh Goliath, mereka sudah kecil hati. Mereka sudah putus asa, apakah kita bisa memenangkan peperangan ini? Apakah kita bisa menundukkan musuh-musuh kita? Tapi karena Daud, kanak-kanak yang berani, karena dia percaya kepada Allahnya, dan dia kanak-kanak yang sudah diurapi, maka bangsa Israel kemudian mengalami kemenangan. Semangat perang daripada prajurit-prajurit Israel, bangkit lagi. Mereka punya kepercayaan diri, dan mereka mulai berani dan percaya bahwa Allah pasti menyertai mereka. Karena melihat kemenangan yang diraih oleh Daud. Tapi, sekalipun kisah-kisah Daud, juga luar biasa. Ada satu kelemahan yang hampir saja, membuat Daud, mengambil satu keputusan yang salah. Yaitu tatkala dia mulai tergoda oleh seorang istri, yang bernama Batsheba. Dia adalah istri daripada Uriah. Ternyata dalam waktu sekejap, terjadilah perselingkuhan, membuahkan seorang anak haram. Dan akibat daripada perselingkuhan ini, maka setiap akibat dosa, itu selalu akan kita alami. Daud juga seperti itu, dan anak haram itu harus mengalami penderitaan. Bukan itu saja, akibat daripada perselingkuhannya dengan Batsheba, apa yang terjadi? Perbuatan itu mendorong Daud, untuk menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Memang dia tidak membunuh secara langsung, suami daripada Batsheba, yaitu Uriah, dengan tangannya yang memegang pedang, dan menghunus, atau menusuk Uriah sehingga mati. Namun dengan taktiknya, akal bulusnya, dia mengeluarkan satu perintah, supaya Uriah dikirim ke ladang, medan pertempuran, ditaruh di garis depan, supaya musuh membunuhnya. Jadi, kalau Uriah mati, rakyatnya akan berpikir, bahwa Uriah mati sebagai seorang pahlawan, mati di medan peperangan, bukan mati karena, rencana daripada Daud, atau pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. inilah satu perbuatan yang kecil di matanya Allah, walaupun manusia tidak tahu. Saudara, satu perbuatan, yang melanggar firman Allah, sekalipun manusia tidak tahu, namun Allah mengetahui, kalau mata Allah menjelajah seluruh bumi, dan mengetahui segala sesuatu yang paling tersembunyi sekalipun, di matanya Allah, ini adalah perbuatan yang kecil. Perbuatan dosa itu sendiri sudah kecil, ditambah dustanya. Karena di mata manusia, kadangnya seseorang masih bisa berdusa, masih bisa berbohong, masih bisa menutup-nutupi kesalahan dan pelanggarannya. Namun di matanya Allah, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Jadi ada dua kekejian yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini, termasuk Daud. Namun hati Allah sebetulnya menyesal dengan perbuatan Daud, dia tidak ingin Daud yang sudah menyenangkan hatinya, paling akhir daripada hidupnya, nanti dia menentukan satu pilihan yang salah. Itu sebabnya diutuslah seorang nabi yang bernama Nathan. Karena pada waktu itu Daud sedang dikuasai oleh kesalahan dan dosa, dia tidak bisa mendengar sendiri suara Allah menegur dia. Kecuali melalui seseorang, yaitu nabinya Allah. Dan kemudian dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-7, jelas sekali bahwa dengan terus terang Nathan, menunjuk kesalahan Daud. Dan itu kekejian di matanya Allah. Sekarang Daud diperhadapkan kepada 2 pilihan kembali. Dahulu Daud ketika melihat Bathsheba yang cantik, dia juga diperhadapkan dengan 2 pilihan. Antara dia jatuh di dalam perjinahan, ataukah dia menolak perjinahan itu. Namun ternyata setan lebih menang untuk menjurumuskan Daud. Terjadi perjinahan dengan Bathsheba, istri Uria. Dan sekarang berikutnya, akibat daripada dosanya, dia diperhadapkan dengan 2 pilihan lagi. Menerima tawaran daripada Allah, yang dinyatakan oleh nabi Nathan, melalui tegurannya, untuk bertobat kepada Allah, atau dia berontak kepada Allah. Tentu saja dia punya hak dan wawanan penuh untuk marah kepada Nathan. Bahkan mungkin dia bisa menyuruh punggawanya, atau prajuritnya untuk menangkap Nathan. Bahkan menjebloskan dalam penjara, dan pada akhirnya dibunuhnya. Karena Daud punya kekuasaan sebagai seorang raja. Dia bisa saja menentukan pilihan itu. Namun ternyata, urapan Allah yang ada di dalam diri Daud, itu lebih menang daripada hawa narsunya. Daripada pikirannya sendiri, dan daripada keinginan dagingnya. Itu sebabnya pilihan yang kedua, dia tidak lakukan, dia ambil pilihan yang pertama. Keputusannya adalah, dia datang kepada Allah, dan bertobat meminta ampun kepada Allah. Ini adalah sikap yang sangat bijaksana, yang diambil oleh Daud. Dimana penentuan terakhir dari hidupnya Daud, dia mengambil satu keputusan yang tidak salah, namun keputusannya benar. Berbeda dengan Simpson. Memang pada waktu Simpson sudah dicungkil dua matanya, dan dia sudah menjadi penggiling gandum bagi musuh-musuhnya, dia masih sempat berteriak ke hadapan Allah, kembalikan kekuatanku terakhir saja. Dan pada saat itu, kekuatan Allah dipulihkan, tapi hanya dalam waktu yang sekejap. Sesudah itu kekuatan Allah meninggalkan lagi. Karena Simpson, tidak sempat untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau Daud, pada akhirnya, dia mengambil keputusan yang benar. Aku perlu bertobat kepada Allah. Apa yang kulakukan itu adalah dosa yang menjijikan hatinya Allah. Dan aku mau kembali kepada Allah. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan masa lalu, itu adalah satu kesalahan besar. Kalau aku menolak untuk bertobat dan kembali kepada Allah, aku sudah menentukan hidupku dengan salah. Saya bisa membayangkan, kalau pada waktu itu Daud marah, ditegur oleh Nathan. Dan kemudian dia tidak pedulikan teguran Nathan. Dia pikir Nathan ini sentimen kepada dia. Dia pikir Nathan ini cemburu kepada dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka Daud akan terus hidup di dalam kesalahan. Dan Daud sedang menjatuhkan satu keputusan, dengan pilihan yang salah, dan itu akan menentukan hidupnya Daud. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan saya percaya seperti apa yang dialami oleh Saul, roh Allah meninggalkan dia. Tapi karena Daud mengawali hidupnya, mengenal Allah dan mengasih Allah lebih daripada segala sesuatu, itu sebabnya Daud paling takut kehilangan hadirat Allah. Daud paling takut kehilangan roh Allah. Dalam masmurnya dia katakan, janganlah rohmu diambil daripadaku. Tapi tidak demikian dengan Saul dan Simpson. Mereka tidak peduli dengan roh Allah. Dengan hadirat Allah yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka di akhir hidupnya mengambil satu keputusan yang salah. Tapi Daud, satu-satunya dia tidak rela kehilangan roh Allah. Itu sebabnya, akhir daripada kehidupan Daud, mendapat pengampunan daripada Allah. Kalau kita melihat dalam Masmur 51, ayat 3 sampai dengan 5. Masmur 51, ayat 3 sampai 5. Kasianilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Persihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini adalah pernyataan dari hatinya Daud yang mau berbalik dan bertobat kepada Allah sesudah dia menyadari akan kesalahannya. Pada saat engkau melakukan pelanggaran firman Allah, engkau melakukan langkah-langkah yang engkau tahu itu adalah salah di matanya Allah, apa yang engkau pilih? Apakah engkau mengambil keputusan yang tepat dan benar, bijaksana dengan berbalik bertobat kepada Allah? Atau engkau mengeraskan hatimu? Karena engkau berpikir, oh waktu masih banyak, waktu masih panjang, toh kapan saja kalau aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka dia akan mengampuni aku dan menyusikan aku dari segala dosa. Banyak kali orang Kristen senang menumpuk berbagai macam pelanggaran firman Allah. menunda-nunda untuk mengalami pertobatan kepada Allah kembali. Karena kita berpikir pengampunan begitu gampang, kita alami, kita terima daripada Allah, karena kita percaya kepada penembusan Yesus. Tapi saudara, kalau kita sudah mengetahui kebenaran, kata kitab Ibrani, kita sengaja melakukan dosa, maka pengampunan itu tidak akan diberikan lagi. Kecuali kalau kita sedang tertipu setan. Sebab kita sudah diberi roh penolong, roh kebenaran, yang sebetulnya roh kebenaran, roh penolong, yaitu roh kudus setiap saat dia mau memimpin kita. Dia tiap kali mau menasihati kita, dan dia tiap kali mau memperingatkan kita, kalau kita mau tertipu dengan setan. Tapi kadang-kadang kita membiarkan roh itu, diam saja di dalam hati kita. Kita mengikuti keinginan kita, kita mengikuti jalan pikiran kita sendiri, kita mengikuti apa kata orang, kita mengikuti hati kita sendiri. Biarkan roh kudus sekarang memimpin Anda 100%, dia akan terus memimpin hidup Anda di dalam kebenaran. Amin. Kehidupan orang kesen bukan hanya setiap hari untuk mengakui dosa dan bertobat kepada Allah. Allah masih punya banyak sekali kekayaan, dan pengajaran-pengajaran yang akan diberikan kepada Anda dan saya. Tapi kalau tiap kali umatnya, hidupnya terus-merus dalam keadaan yang harus minta ampun karena dosanya, minta ampun tiap hari terus-merus dia dalam lingkaran-lingkaran dosa, dan minta ampun, dosa, dan minta ampun. Kapan Allah punya kesempatan untuk mengajar Anda dan saya? Perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang luar biasa, yang masih mirahasia dan tanda tanya dalam kekersenan kita. Itu sebabnya, kekersenan kita tiap hari harus mengalami peningkatan. Kita harus rela dibawa oleh roh kudus melalui pengalaman dan firman Allah masuk dalam lompatan-lompatan iman yang lebih tinggi. Kita jangan puas kalau kekersenan saat ini punya iman sama dengan kekersenan kita di seperti di tahun 2002. Hidup bersama dengan Yesus harus diwarnai dengan kegambaan yang luar biasa untuk lebih, lebih, dan lebih. Lapar terus untuk diajar hal baru daripada Yesus. Dan mau terus untuk dibimbing oleh roh kudus. Mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan dia. Sebab Allah mempunyai banyak sekali hal yang luar biasa yang akan dipercayakan kepada Anda dan saya. Jadi kekersenan bukan hanya terbatas kepada mengakui dosa dan minta ampun. Itu sudah lama harus ditinggalkan. Sekarang hidup kita adalah untuk kebenaran. Bukan lagi untuk dosa. Dalam kitab Roma kita membaca. Roma pasal yang ke-6. Kita baca ayat 12 sampai dengan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fanah. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinanya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Luar biasa. Kita diberikan kemerdekaan, pembebasan, pengampunan yang luar biasa sampai kita dilayakan hidup di bawah kasih karunia. Bukan lagi dosa. Bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia itu? Kalau kita sekarang tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Namun sekarang kita menjadi orang yang hidup. Dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Biarah Yesus yang menjadi kebenaran itu sendiri bermanifestasi melalui kehidupan kita. Kadang-kadang untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya dan kuasai oleh kegelapan. Bukan hanya melalui perkataan-perkataan. Tetapi juga mulai tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Melalui buah kebenaran kita. Buah pertobatan kita. Buah roh kita. Termasuk buah pelayanan kita. Nah itu sebabnya kita perlu minta hikmat daripada Allah untuk kita mengambil satu keputusan yang bijaksana. Sehingga keputusan itu menentukan masa depan kita atau hidup kita adalah kehidupan yang luar biasa. Sekarang di dunia ini hanya ada dua hal. Yaitu kehidupan atau kematian. Nah, apakah kita akan memilih kehidupan atau kematian? Tentu saja pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita mau memilih kehidupan, itu adalah satu pilihan yang bijaksana. Namun kalau kita memilih kematian, itu adalah satu pilihan yang bodoh. Nah, kalau kita mau memilih kehidupan, apa yang perlu kita perhatikan? Berarti dalam kehidupan itu ada hal-hal yang baik. Termasuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang apa yang dimaksud perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik itu adalah menyenangkan hatinya Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hatinya Allah? Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hatinya Allah, karena dia adalah perbuatan baik. Itu adalah perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Apa saja yang kita kerjakan, cuma kita kaitkan dengan perkara-perkara rohani. Mungkin Anda seorang manajer satu perusahaan, seorang pimpinan, seorang buruh, karyawan, atau seorang ibu rumah tangga, atau hanya seorang yang membuka toko kelontong kecil di rumahnya, atau bahkan profesi-profesi dunia yang lain. Namun bagaimana profesi dunia yang sedang engkau kerjakan saat ini, bisa dimanfaatkan untuk kerajaan Allah. Bisa dijadikan sarana supaya semua orang mengenal Allah yang benar. Engkau kaitkan perkara-perkara rohani dengan profesimu yang sekarang sedang Anda tekuni. Mungkin engkau seorang guru. Bahkan kalau engkau seorang guru, paling gampang untuk bisa menjadi sarananya Allah memperkenalkan tentang kebenaran-kebenaran kepada orang lain. Saya bersyukur kalau melihat sekolah-sekolah Kristen, tentu saja yang sekolah di situ berbagai macam aliran. Tapi melalui sekolah itu, ada guru-guru dan kepala sekolah yang berhikmat. Bagaimana melalui anak-anak didiknya Injil bisa diberitakan sampai dari mulai memenangkan anak-anak didiknya sampai orang tua mereka dimenangkan dan bertubat pada Tuhan Yesus. Saya sudah menyaksikan satu sekolah dari mulai SD, TK-nya sih tidak ada, SD, SMP, SMA. Suatu hari saya diundang KKR di situ, KKR-nya jam 12 siang pada hari Sabtu. Saya terkejut, kok saya diundang KKR jam 12 siang di lapangan terbuka lagi. Baru mereka menceritakan duduk persoalannya. Puji Tuhan, pemilik daripada sekolah ini tiba-tiba mamanya kena kanker. Sudah dibawa ke dokter mana-mana-mana-mana-mana sampai akhirnya dibawa ke dokter Singapur. Dokter Singapur angkat tangan. Dokter Singapur cuma bilang, ya sudah siap-siap aja. Mama juga sudah cukup usia. Cukup uzur. Umurnya. Jadi, ya relakan saja lah. Paling kami membantu untuk bisa bertahan sekian bulan lagi. Tapi mereka, untung saja pada waktu mendengar pernyataan dokter itu tidak puas. Apa yang mereka lakukan? Car informasi. Pokoknya kalau bisa melalui pengobatan alternatif. Dengan cara apa saja. Dan ketemulah dengan seorang yang bisa mengobati secara alternatif. Yaitu hamba Tuhan yang diurapi orang Singapur dalam satu KKR. Akhirnya atas informasi dari teman-temannya dibawalah mamanya ini ke dalam kepada KKR itu. Apa yang terjadi? Ternyata mamanya mengalami kesembuhan total dan mujizat. Mamanya dinyatakan dokter Singapur tersembuh total. Tidak ada lagi benih-benih kanker dan sampai sekarang masih hidup mamanya. Nah melihat mujizat seperti ini akhirnya Bapak yang punya sekolah ini dia langsung terbuka alam pikirannya wah kalau begitu ada sesuatu yang luar biasa di dalam kekristenan. Selama ini pikiran saya ditutupi. Selama ini saya dibodohin oleh kepercayaan saya yang lama. Akibatnya dia kemudian minta dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan di Singapura itu. dan dia mengalami kelahiran baru kemudian rohnya menyala-nyala dia cinta Tuhan maka tindakan berikutnya adalah dia menyerahkan sekolah itu untuk menjadi sekolah Kristen. Tapi ternyata keputusannya tidak hanya sampai disitu saja. Dia tidak puas kalau dia dan keluarga besarnya saja yang bertobat. Dia ingin anak-anak didiknya orang-anak yang sekolah disitu termasuk orang-antaknya bertobat. Itu sebabnya sebulan sekali dia bikin KKR melalui anak-anak ini. waktu saya pelayanan di sana lapangan segitu gedenya penuh dengan anak-anak yang masih pakai seragam sekolah di bawah teri matahari yang panas menyengat mereka dengan setia mengikuti kebaktian itu dan saya terkejut sekali ketika speaker itu dipasang di setiap sudut lapangan itu sehingga suara puji-pujian suara orang yang kotbah saya yang kotbah bisa terdengar sampai kemana-mana. walaupun mereka pakai sistem yang sangat sederhana ketika saya menyampaikan firman Allah dan memang saya dititipi pesan lebih baik tentang pertobatan memang roh saya juga tergerak seperti itu saya lakukan altar call tantangan siapa sekarang kalian yang butuh Yesus ternyata 50% maju ke depan sambil bercucuran air mata ini anak-anak sekolah dari mulai SD, SMP, SMA digabung bercucuran air mata mereka angkat tangan mereka percaya Yesus mereka terima Yesus dan sudah itu saya memberikan pesan penutup biar sekarang keselamatan tidak sampai disini saja tapi kalian harus mengerjakan keselamatan itu pertobatanmu kepada Yesus sekarang diteruskan dengan pertobatan berikutnya kamu dibaktis sesudah itu kamu harus berani menyaksikan tentang injil itu sendiri kepada orang lain termasuk nomor satu kepada orang tuamu dan ternyata itu selalu disampaikan yang diundang oleh sekolah ini untuk mengadakan KKR bagi anak-anak sekolah itu dalam waktu yang cepat sekali orang-orang tua mereka pada bertobat nah kemudian setiap hari minggu sekarang mereka membuat satu ruangan khusus yang mereka bangun di dalam sekolah itu wah saya salut kalau seperti ini ini orang kerseni yang punya hikmat supaya dalam sekolah ini itu bukannya mendidik anak-anak secara pengetahuan dunia tapi juga menyediakan tempat ibadah supaya mereka terdidik rohaninya bertumbuh makin maju di dalam Tuhan dan tiap hari minggu mereka mengadakan kebaktian dua kali pagi dan siang tapi terus dia lakukan dengan rutin dia lakukan dengan rutin dari mulai saya tadinya kotba di anak-anak yang SDSMP dan juga SMA sekian lama saya sudah melayani disitu tau-tau yang SDS sudah gede-gede sampai sudah mahasiswa tetap mereka kebaktiannya disitu luar biasa sampai saya tanya kepada bapak kepala sekolah itu kan dulu anak yang masih SMP masih SD kecil itu kan masih pakai seragam putih merah kok sekarang sudah gede begitu iya bu sudah mahasiswa sekarang dia nah ternyata saya melayani disitu sudah berapa tahun berapa lama tapi yang memuaskan saya adalah buahnya terlihat karena apa dia menentukan dirinya dengan mengambil satu keputusan pilihan yang tepat sekarang pekerjaanku profesiku harus saya kaitkan dengan kerajaan Allah saya harus jadikan pekerjaanku di dunia ini atau profesiku di dunia ini sekarang menjadi sarana untuk pelibaran kerajaan Allah dan ternyata itu berhasil jadi sebetulnya anda-anda yang menjadi guru dan sebagainya peluang untuk menjadikan pekerjaan anda itu memenangkan banyak jiwa itu gampang sekali sebetulnya apa saja bos apalagi anda bisa manfaatkan kedudukan anda untuk bisa memberitakan injil kepada mereka begitu juga dengan profesi-profesi yang lain ibu rumah tangga sama juga jadi sebenarnya gampang sekali kalau anda mau mengambil satu keputusan bijaksana mengkaitkan hidupmu dan profesimu bermanfaat bagi kerajaan Allah adalah nah perlu sekarang sibuk-sibuk ya tapi kalau suruh melayani seperti itu suruh memberitakan injil saya mesti masuk organisasi mana saya mesti masuk dalam wadah pelayanan mana saya perlu pusing-pusing dimana-mana itulah wadah pelayanan anda yang Tuhan sudah sediakan bagi anda amin jadi jangan terikat dengan kedudukan anda sekarang atau profesi anda sekarang oh saya seorang bos gak mungkin lah saya beritain injil aku bos aku ini orang dagang orang dagang gak bisa beritain injil kalau anda mulai membatasi diri anda dengan profesi dan kedudukan anda sekarang anda tidak akan pernah bisa mengambil satu keputusan pilihan yang bijaksana yaitu melakukan hal yang baik jadi melakukan perbuatan baik adalah kalau segala sesuatu yang kita lakukan kita kaitkan dengan kerohanian kita kaitkan dengan perkara-perkara kerajaan Allah baru engkau akan memiliki kehidupan tapi kalau engkau hanya sibuk dengan profesimu dunia saja atau kedudukanmu saat ini tanpa engkau kaitkan sama sekali hidupmu dengan kerajaan Allah lama-lama hidup ini bosan lama-lama hidup ini rasa mati tidak hidup tidak mati secara apa rohani engkau tak memiliki kehidupan karena hidupmu profesimu hanya dipakai untuk diri sendiri hanya dipakai untuk dunia karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kerajaan Allah itu akan mendatangkan kehidupan amin bukankah Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup dia adalah Tuhan yang hidup itu sebabnya perkara-perkara dari kerajaan Allah pasti memberikan kehidupan kepada anda dan saya kita sering menjumpai orang kesehatan yang bosan jadi Kristen mungkin tidak sampai ngomong aku bosan jadi Kristen enggak tapi mulai jenuh baca firman mulai jenuh berdoa dulu rajin aku mau ikut masuk jadi pasukan benteng doa RDSB nomor satu namanya ditulis bahkan mungkin tulisnya dari mulai Senin sampai Sabtu rela mau jadi pasukan benteng doa tapi sering dengan berjalannya waktu baru sebulan dua bulan mulai kendor mulai kendor mulai kendor kenapa aduh jenuh ya bosan doa terus nah banyak orang kesen tidak sadar bahwa dia sedang menuju keberat kematian secara rohani karena apa karena kau tidak konsisten untuk mengkaitkan hidupmu kedudukanmu profesimu apa saja dengan perkara-perkara kerajaan Allah tapi saya jamin kalau anda mengkaitkan hidupmu dan seluruh bagian dari hidupmu dengan perkara-perkara rohani kau akan terus memiliki kehidupan kau akan terus mengalami semangat yang baru dan gairah yang terus-merus tak pernah padam amin sebab kalau kita mengkaitkan seluruh keberadaan hidup kita dengan kerajaan Allah dia akan bekerja melalui kita dia akan memberikan kehidupan dia akan senantiasa menyegarkan seperti yang dikatakan oleh firman Allah bukan kuat bukan gagah tapi oleh roh Tuhan kata Tuhan sendiri nah jadi roh Tuhan itu yang akan terus menyegarkan dan memberikan gairah semangat yang baru di dalam kita tapi perkara-perkara yang dari dunia yang bukan daripada kerajaan Allah kampang membuat kita jenuh dan bosan kampang membuat kita putus asa dan patah semangat karena semuanya itu tidak kekal semuanya itu hanya fana tapi hal yang dari kerajaan Allah itu kekal makanya sekali dia memberikan kehidupan kepada anda dia akan terus memberikan kehidupan kepada anda nah sekarang hal yang kedua kalau kita melakukan hal yang jahat karena hanya ada satu pilihan diantara dua alternatif melakukan yang baik atau yang jahat sekarang yang baik sudah tahu kalau kita melakukan apa saja dalam kehidupan ini dikaitkan dengan kerajaan Allah sekarang kalau melakukan hal yang jahat itu pasti tentu saja mendukakan hati Tuhan mungkin kita berpikir kejahatan itu seperti orang dunia bilang kalau kita merampok wow jahat kalau berjinah wah jahat nyuri jahat membunuh jahat tapi sebenarnya bukan hanya kejahatan seperti itu yang membuat kita melakukan hal yang jahat tapi juga kalau sepanjang kekeresenan kita tak pernah melakukan apa-apa buat kerajaan Allah nah itu jahat juga di matanya Allah sebab kalau tidak jahat itu berarti baik kalau tadi melakukan yang baik melakukan dari hal apa saja untuk kerajaan Allah kalau yang jahat kalau kita tidak melakukan apa-apa buat kerajaan Allah nah sekarang kita tinggal mau menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan tentu saja kalau kita memilih hal yang kedua tidak pernah melakukan apa-apa buat Tuhan kita sedang memilih kematian kita sedang mengambil keputusan yang sangat tidak bijaksana dan sedang menjerumuskan diri sendiri kekeresenan bukan hanya ditandai kerajinan kita setiap hari minggu datang ke gereja walaupun itu memang perlu karena kitab Ibrahim mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena dalam pertemuan ibadah itu kita akan saling menasehati menghibur sesama kita mengkuatkan sesama kita tapi kekeresenan itu juga ditandai perbuatan kita buat kerajaan Allah amin nah sekarang perbuatan buat kerajaan Allah bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat orang lain iman kita kepada Yesus kita sekarang bagikan kepada orang lain yang membutuhkannya mungkin orang lain sudah menghadapi satu masalah imannya tidak cukup sampai untuk keluar sebagai pemenang dari masalahnya sekarang adalah bagian kita untuk membagikan iman kita kepada dia membangun imannya supaya iman kepada Yesus engkau bisa keluar dari masalahmu itu berarti kita sedang melakukan yang baik kita sedang berbagi iman kepada orang lain barangkali anda sudah cukup puas dan kenyang dengan urapan roh kudus apalagi kalau di RDSB sepintas urapan seneng ya saya juga seneng kok urapan terus saya aja urapan bukan hanya puas kalau dapat di gereja kalau sendiri menyembah kalau belum sampai mabok dalam urapan rasanya belum puas tapi sekarang urapan itu kita perlu bagikan kepada orang lain yang membutuhkannya bagaimana seseorang bisa keluar dari kesulitan mengatasi problemanya kalau dia tidak punya urapan kita yang sudah punya urapan beri kepada dia dengan iman kita justru yang orang-orang seperti itulah yang membutuhkan urapan orang-orang krisen untuk membuka alam pikirannya sadar siapakah itu Yesus bukan hanya tiap kali urapan buat menolong orang krisen sendiri tiap kali hanya sesama orang krisen yang terus saja diurus diurus dan diurus sebenarnya orang krisen semuanya sudah waktunya sekarang memberi urapan kepada orang dunia tapi sekarang gereja kadang-kadang keliru orang-orang krisen keliru berpikir urapan buat siapa kalau aku punya masalah aku datang ke pendetaku ditolong pakai urapan di dalam dia nah saudara gereja dilawat oleh urapan roh kudus yang luar biasa untuk supaya apa anda bukan lagi menjadi orang krisen yang manja tapi orang krisen yang memberi kepada orang lain amin anda melihat begitu banyak mujizat yang Allah kerjakan melihat bamba-bamba Tuhan paling akhir kita melihat mana buat apa bukan hanya anda terus aduh seneng aku sudah ngicipin mana rasanya enak ya kayak quick crackers lucu ya mana bisa seperti itu aduh tangan keluar dari tangan keluar ada dalam alkitab bukannya seperti itu untuk apa untuk mulai anda sadar bahwa wah ternyata dalam kerajaan Allah dan melalui urapan itu bisa terjadi banyak hal nah sekarang aku punya iman saya pasti bisa mengalami dan saya akan bagikan kepada orang lain jadi berikan respon untuk setiap apa yang Allah kerjakan melalui apa saja dan melalui siapapun untuk diterapkan dalam dirimu engkau bisa seperti itu amin sebab perkara-perkara dari kerajaan Allah baik dia berupa teori maupun berupa pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat dengan mata jasmani dan kita alami seperti itu sebetulnya semuanya adalah pengajaran nah kalau ini pengajaran diizinkan Allah kita lihat kita dengar kita alami untuk apa untuk supaya kita juga meneruskan pengajaran itu melalui praktek meneruskan mujizat-mujizat itu melalui tangan-tangan kita sendiri melalui hidup kita kalau Anda mengambil keputusan seperti ini Anda sudah mengambil satu keputusan yang sangat bijaksana tapi kalau Anda datang sebagai orang Kristen yang pasif segedar menerima Engkau tidak akan ditambah-tambahkannya ingat firman Tuhan yang berkata barang siapa memberi dia akan menerima semakin banyak Anda memberi Anda akan semakin banyak menerima ini bukan hanya berlaku masalah keuangan memang banyak kali gereja-gereja Tuhan hanya menekankan ayat ini supaya koleknya banyak gede memang itu perlu sebab gereja Tuhan pelayan pekerjaan Tuhan juga butuh keuangan dari mana melalui berkat-berkat yang Allah berikan kepada orang-orang Kristen ditabur untuk pekerjaan Allah maka pekerjaan Allah akan mengembang dengan pesan tapi ini bukan hanya berlaku buat keuangan tapi juga buat hidupmu buat firman Allah yang sudah engkau pelajari buat urapan buat imanmu dan buat berkat-berkat rohani yang lain para siapa memberi memberi-memberi dia akan menerima makin banyak memberi dia akan menerima makin banyak saya heran kalau saya semakin padat pelayanan dan seperti biasa kita tahu corak pelayanan RDSB adalah semuanya pelayanan roh semakin sering mengadakan pengurapan pengurapan saya rasa di dalam saya pengurapan makin bertambah-tambah dan memang itu hukum roh mengatakan seperti itu para siapa banyak menabur dia akan menuai dan menuainya tambah banyak tambah banyak dan tambah banyak jadi gak perlu saya setiap kali harus ditumpangi tangan orang lain dan didoakan pengurapan karena kalau saya terus memberi-memberi dan memberi Allah akan tambah-tambahkan kepada saya amin asal punya waktu untuk ngambil hurapan saja jangan terus Allah tambahkan kepada saya tapi gak pernah punya persekutan pribadi punya waktu untuk mengambil hurapan itu juga tidak akan mengalami apa-apa nah jadi beri maka aku akan diberi ada lagi ayat firman Tuhan yang lain mengatakan lebih baik memberi daripada menerima artinya sebetulnya bukan anda gak punya hak untuk menerima apa-apa tapi jangan lupa kalau sudah merima beri-beri dan beri kalau engkau sudah diberkati melimpah-limpah berkati pekerjaan Tuhan juga melimpah-limpah amin oh kalau urapan suruh memberi kepada orang lain oke lah tapi kalau duit nanti dulu kalau anda mau diberkati anda juga harus berani nabur amin 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 kalau mulai suruh nabur amin mulai suara bas saya perhatikan kalau sudah mulai berbicara masalah nabur memang gak enak kalau saya sebagai penatua disini ngomong-ngomong soal nabur kayaknya gimana jemaat kalau gak diajar gak tahu itu sebabnya perlu firman Allah karena kalau gereja lain karena saking sungkanya sama jemaat terus undang hamba Tuhan lain suruh ngomong tentang perpuluhan suruh ngomong tentang persembahan dan sebagainya karena kalau dia yang ngomong sendiri dibenci sama jemaatnya pendeta kok mata duitan padahal saudara sebenarnya bukan hamba Tuhannya yang mata duitan bukan pendetanya yang mata duitan bukan penatuhannya yang mata duitan tapi memang itulah hukum tabur tuai sebenarnya ini kunci buat keberkatan anda sendiri bukan buat keberkatan gereja dan hamba Tuhannya tapi buat anda sendiri kita-kita yang diberi firman dan memiliki firman ini bagaimana firman ini berlaku dan terjadi di atas hidup saudara dan saya kalau kita melakukannya amin sama dengan hukum tabur tuai di dunia petani saja tiap kali menabur dia harus punya pengharapan pada waktunya saya akan menuai dan petani yang cerdik dia selalu punya iman percaya aku akan nuai lebih banyak daripada yang aku tabur itu juga yang berlaku dalam hukum kerajaan Allah amin jadi kalau kita menabur banyak kita akan menuai banyak kalau kita menabur dengan iman kita akan menuai jangan pernah berpikir wah kalau kita suruh nabur dengan iman mengharap seratus kali lipat ganda Tuhan berkati gak tulus dong dengan Tuhan bukan masalahnya tulus dan tidak tulus tapi itu kata firman Allah itu adalah hukum roh yang diberlakukan dalam hidup saudara dana saya sebagai orang-orang kerajaan Allah tapi kalau anda mikirnya masih salah gak mau pakai iman naburnya ya anda gak pernah nuai apa-apa loh aku sekarang kolektor sudah kasih 500 ribu loh kok gak nuai-nuai karena tiap kali anda mikir uh kalau aku punya berharap nanti diberkati seratus kali lipat ganda dari 500 ribu aku gak tulus sama Tuhan saya coba buka di dalam 2 Korintus 2 Korintus 9 ayat yang ke 6 barangkali ada kelewatan melulu kalau baca firman termasuk ayat yang ini makanya saja buka lagi yang sudah sering baca supaya lebih ingat lagi amin yuk kita baca sama-sama ya dari mulai judul perikopnya 1 2 3 memberi dengan suka cita membawa berkat camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga handalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan suka cita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelibian di dalam pelbagai kebajikan seperti ada tertulis yang membagi-bagikan yang memberikan kepada yang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran perhatikan barang siapa gemar nabur dia tidak akan pernah berkekurangan bahkan dia akan semakin diberkati diberkati baik benih yang untuk engkau tabur akan dilipat gandakan oleh Tuhan maupun makanan yang buat engkau makan tidak akan pernah berkekurangan amin dan jangan pernah menunggu pada waktu engkau mau menabur bagi pekerjaan Tuhan kalau engkau sudah kaya dulu engkau memberi dari kekuranganmu itu menjadi benih yang engkau tabur membuat engkau nanti menjadi kaya raya dihadapan Allah maupun dihadapan manusia jadi sekalipun mungkin hidup anda sekarang pas-pasan lakukan dengan sukarela engkau tahu engkau menabur dari hidupmu yang pas-pasan keuanganmu yang pas-pasan itu menjadi bibit unggul untuk mendatangkan tuayan berkali-kali lipat ganda dan Allah akan memunculkan buah-buah kebenaran berarti engkau hidup benar di matanya Allah kalau engkau melakukan perintah firman Tuhan yang ini juga nah jadi ada banyak perintah jangan dipilihin perintah itu yang ini kok cocok ya sama hatiku oke aku lakukan yang ini nanti dulu nanti dulu perkara menabur nanti dulu belum cocok sama hatiku gak dilakukan makanya anda gak diberkati diberkati kalau mau diberkati banyak kuncinya nabur banyak nah kalau anda berani melangkah seperti ini berarti anda sudah mengambil keputusan yang tepat engkau sudah menjatuhkan pilihan yang bijaksana karena siapa yang dikatakan orang kesenam bijaksana kalau dia mengambil satu keputusan satu pilihan dalam hidupnya sesuai dengan firman Allah tapi kalau engkau mengambil satu pilihan dalam hidupmu tidak sesuai dengan firman Allah engkau adalah orang yang bodoh engkau bukan orang yang bijaksana bukan orang yang berhikmat itu sebabnya kita jangan menyanyiakan kehidupan kita sebab kalau hidup kita sekarang tidak pernah kita manfaatkan untuk melakukan buat Tuhan melalui bidang apa saja bagaimana sekarang putusan ini adalah putusan yang benar ternyata setiap keputusan dalam mengambil pilihan bagi setiap orang itu tergantung dari pikirannya kalau pikirannya benar dia akan mengambil satu keputusan dengan pilihan yang tepat tapi kalau pikirannya salah ya dia akan ambil keputusan dengan menjatuhkan pilihan yang salah nah sekarang pikiran yang salah dan yang benar itu ciri-cirinya apa pikiran yang cocok dan sesuai setuju percaya kepada firman Allah itu adalah pikiran yang benar tapi pikiran yang masih banyak polusinya banyak tidak cocoknya dengan firman Allah itu adalah pikiran yang masih salah itu sebabnya Paulus bilang apa 2 Korintus 10 ayat yang kelima kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus tundukkan taklukkan pikiranmu kepada Kristus jangan kepada yang lain jangan kepada filsafat dunia jangan kepada dirimu sendiri jangan kepada teori dunia atau hal-hal lain tapi kepada Kristus sebab kalau pikiran kita kita tundukkan kepada Kristus pasti kita menjadi orang kesan yang tunduk kepada firman Allah kita tidak berani berbantah dengan firman Allah sekalipun itu berbeda jauh dengan keinginan hati kita berbeda jauh dengan pengetahuan sekolah yang kita dapatkan dulu pada waktu kita belajar berbeda jauh namun kita tidak berani membantah karena kita menundukkan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus siapa orang Kristen yang sudah menundukkan pikirannya kepada Kristus dia akan punya pikiran bijaksana dia pasti akan mengambil satu keputusan yang bijaksana juga karena setiap keputusan itu berasal dari pikiran jadi biar sekarang Kristus menguasai alam pikiran anda nah begitu juga kalau kita mengambil satu keputusan aku mau tetap setia ikut Yesus dan juga sekarang hidupku dalam segala bidang akan aku kaitkan dengan kerajaan Allah aku akan manfaatkan segala kehidupanku itu untuk keuntungan kerajaan Allah itu termasuk satu keputusan yang tepat itu termasuk satu pilihan yang bijaksana karena berdasarkan pikiran kita yang mempercayai Yesus Haleluya kami percaya anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari HOPCC dan Dorcas Ministris dan bila anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelairan kami anda dapat menghubungi kami di 082227030006 sekali lagi di 082227030006 sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama dan kami percaya anda sangat diberkati bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di gereja HOPE ACC di ACC Center Jalan Mekar Utama nomor 31 lantai 3 Kompleks Mekarwangi Bandung pada jam 8.30 ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30 jika anda membutuhkan dukungan doa anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006 Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.